Hai soliter, apa kabarnya Anda saat ini? Semoga baik-baik saja, iya. Kembali dengan kami, yang membahas tentang peralatan militer dan angkatan bersenjatanya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Agar sobat semua selalu update informasi dari kami. Langsung, iya, sobat militer. Kita bersama membahas, akankah Indonesia akuisisi rudal Brahmos. Brahmos atau BRAHMOS II atau Brahmos Mark II adalah rudal jelajah hipersonik saat ini sedang. Dikembangkan bersama oleh India's Defense Research and Development Organization DRDU dan Rusia NPO Masinostromia, yang bersama-sama membentuk Brahmos Aerospace Private Limited. Ini adalah yang kedua dari seri rudal jelajah Brahmos. Brahmos diharapkan memiliki jangkauan 290 km, 180 mil, dan kecepatan MAH-7. Selama tahap pelayaran penerbangan rudal akan didorong oleh mesin Scrum Jet Air Breathing Jet. Rincian lainnya, termasuk biaya produksi dan dimensi fisik rudal yang belum dipublikasikan. Senjata ini diharapkan akan siap untuk pengujian pada 2017. Penjual rudal jelajah supersonik Brahmos ke Indonesia kemungkinan akan menghadapi banyak kendala. The initial adalah calon pelanggan kedua di Asia Tenggara untuk rudal. Yang merupakan salah satu yang memiliki performa terbaik di kelas rudal jelajah supersonik. Vietnam dan India juga telah lama melakukan pembicaraan mengenai penjualan rudal itu. Hindusmes mencatat bahwa India dan Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir tentang penjualan prospektif tersebut. Untuk saat ini, keseriusan minat Indonesia untuk membeli dan menyatukan minat India-Rusia dalam menjual. Berasal dari kunjungan tahun lalu kegalangan kapal untuk mengeksplorasi apa dan bagaimana. Kapal perang TNI albisa dan mungkin mengakomodasi rudal tersebut. TNI tan laut saat ini telah mengoperasikan varian ekspor yang konbuatan Rusia. Yang dirancang oleh Rusia berbasis rudal jelajah supersonik P-800 Onik 3M55. Rudal-rudal itu ditempatkan dalam sistem peluncuran vertikal di atas kapal fregat angkatan laut. Indonesia dari kelas Ahmad Yani, Krios Wangsiahaan. Tajelka pembelian Brahmos akan mewakili pengadaannya lebih besar selain pada pesanan. Jumlah terbatas seperti Indonesia membeli Yakon. Rudal Brahmos ini didasarkan pada Yakon, yang merupakan versi ramjet dari P-80 Zuber. Sebuah rudal antikapal kuatan Uni Soviet. Hambarsus terhadap pembelian Brahmos oleh Indonesia di tahun-tahun mendatang dapat terlupa. Prospek sanksi AS berdasarkan Undang-Undang Melawan Amerika melalui sanksi CATSA, yang menargetkan pelanggan ekspor produk pertahanan Rusia dan juga turunannya. Bahkan partisipasi India dalam usaha patungan tersebut, Brahmos Aerospace dapat dicermati mengingat statusnya sebagai usaha patungan antara Inpeo, Mashinostrot, India Rusia dan Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India. Untuk membeli rudal tanpa melihat sanksi, Jakarta akan membutuhkan keberanian mengabaikannya. Sampai ini informasi yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi kami ingatkan sobat semua untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Untuk mendukung channel kami dan agar sobat semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari kami.